Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nelly Arief Well pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita bisa memunculkan gambar kita di laptop dan kemudian berikutnya kita mempersonalisasikan nama kita sehingga ketika ada seseorang yang akan mengirim data ke laptop kita maka bluetoothnya akan dilabelkan dengan nama kita Nelly Arief oke langsung saja saya buka dulu seperti ini kita mulai dari start selanjutnya pilih setting ini akan seperti ini well bagaimana foto ini bisa kita munculkan di sini kita personalisasikan sesuai dengan keinginan kita caranya cukup mudah dengan mengklik my microsoft account setelah terbuka begini nih seperti ini tinggal kita klik ini bisa diganti awalnya namanya sesuai dengan laptopnya ya sesuai dengan microsoft yang sudah terikut di laptop yang kita beli tinggal kita ganti saja seperti ini change ini kita tinggal edit nama tinggal edit namanya bisa ganti dengan nama yang lain selanjutnya begitu juga dengan foto fotonya kita bisa ubah kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita bisa menambahkan foto yang lain atau bisa juga menghapus foto sehingga fotonya kosong di sini oke cukup mudah ya cukup mudah bagaimana mengganti foto profile di akun microsoft kita sebagai penanda identitas ke pemilikan laptop kita kemudian kita juga bisa menggantikan nama sehingga kita dengan mudah mengenali device atau perangkat laptop kita apabila kita ingin men-transfer file foto dan sebagainya ke orang lain dan begitu juga sebaliknya orang lain mengirim file atau foto ke kita mereka dengan mudah menemukan nama perangkat kita karena namanya berbeda dengan perangkat yang lain begitu ya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih telah menonton bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye